Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Daniel Marco dalam channel Cat Colony Dan untuk kalian semua yang baru pertama kali melihat video kali ini teman-teman Ini adalah channel yang akan membahas seputar mengenai keluarga dari Cat Colony Dan untuk kalian semua, tolong terus dukung channel ini agar channel ini bisa upload setiap harinya Dengan cara sangat mudah dan gratis teman-teman Klik tombol subscribe terlebih dahulu, nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya kalian semua tahu tentang update-an terbaru dari channel ini Enjoy for watching Pertama-tama teman-teman, saya doakan selalu agar para bos bulu kalian yang ada di rumah Tetap diberi kesehatan Dan untuk para adopternya atau si pemilik dari pushnya Supaya dilancarkan semua usahanya Supaya bisa menyisihkan sedikit dari rezekinya untuk para bos bulunya teman-teman Teman-teman, dalam video kali ini saya akan kembali akan mereview wet food Kali ini berbeda teman-teman, ini adalah baru pertama kali saya mereview wet food kaleng Teman-teman Wet food apa itu? Fancy Fest Nah ini adalah wet food kaleng ya teman-teman Tapi kecil bentukannya ya Segini itu dengan harga Rp12.000 kalian sudah mendapatkan berapa gram ya ini teman-teman Sepertinya 85 gram Sama persis dengan berat kalau wet food yang packaging ya Atau perfect Nah ini berbeda Ini kaleng Dengan harga Rp12.000 itu lumayan mahal menurut saya ya Medium lah keasarannya teman-teman Karena wet food-wet food pada umumnya Hanya dengan harga Rp5.000 sampai Rp7.000 kalian sudah mendapatkan berat yang sama 85 gram Banyak sekali variasi dari produk-produk wet food terkenal ya teman-teman Nah ini adalah yang medium Kalau kemarin saya mereview yang top atau yang high ya Ada Royal Canin RC Yang untuk kitten tentu saja Karena bos bulu saya ini masih bocil-bocil atau kitten ya teman-teman Dan ada ProPlan juga untuk kitten dengan harga Rp17.500 teman-teman Nah kalau ini yang medium teman-teman Beratnya sama Cuma packagingnya aja yang berbeda Kalau yang kemarin kan pack ya Ini kaleng ya teman-teman Dengan berat yang sama 85 gram Nah seperti ini bentukannya teman-teman Warnanya gold Untuk kalengnya Seperti kayak barang mewah loh ya teman-teman ya Terus ada gambarnya empus Terus ada tulisan fancy face Nah ada tulisannya juga makanan kucing teman-teman Nah teman-teman ini Mengklaim bahwa proteinnya ada 12% ya teman-teman dan lemaknya 4% Kalau 12% itu ya medium lah teman-teman Nggak terlalu tinggi Nggak terlalu rendah ya teman-teman Seperti wet food-wet food pada umumnya Nah kalau yang lain itu biasanya 8% Yang harga 5.000 sampai 7.000 itu Biasanya ada 8% Terus 8% Sampai 10% Nah teman-teman Sebentar lagi saya akan mereview Akan membuka isi dalamnya ya Dari fancy face Nah kita akan berikan nanti kepada para bos bulu Nah beginilah bentukan dari fancy face ini teman-teman Loh si Lexa sudah mulai mencium-cium Diiringi dengan si Axel yang mulai kepo ya Ini adalah tim kepo dari para bos bulu ya Kalau saya pegang apapun Belum dibuka Belum diapa-apakan Langsung diambus-ambus ya sama mereka ya Nah langsung ada tarikannya teman-teman Tinggal dibuka saja Tarik ke atas dulu Lalu ditarik ke belakang Nah Begini adalah penampakan dari isi dari fancy face Nah teman-teman Inilah bentukan dari isi dalam dari fancy face ya teman-teman Kayak cornet ya Warnanya itu soft Terus gak terlalu cereng ya teman-teman ya Untuk aromanya Untuk aromanya teman-teman Ini seperti Mirip sekali dengan tuna ya Tuna yang kaleng itu loh teman-teman ya Baunya itu gak terlalu strong Dan gak terlalu soft juga Medium lah teman-teman Dan bentukannya ini Kayaknya keras ya Seperti cornet ya Persis kayak cornet atau tuna ya teman-teman ya Ini dikhususkan hanya untuk kitten Karena mungkin nanti kalau yang adult Itu yang untuk kucing dewasa Itu sedikit agak kasar lah Ini kayak di blender halus Terus persis kayak tuna loh teman-teman Ada oilnya juga Teksturnya padat tetapi halus sebenarnya teman-teman Nah untuk jelasnya saya akan mengangkat ya Dalamnya nanti Benar sekali teman-teman Persis kayak cornet ya Dia lembut sebenarnya itu halus Tetapi memiliki tekstur yang padat ya teman-teman Kalau ini ya Ini persis kayak tuna-tuna yang bisa kita makan sehari-hari ya Ada tuna sardine yang kaleng juga Sama persis seperti ini ya Ada oilnya Terus ini daging yang di blender ya Tidak seperti biasanya Kalau biasanya kan Sudah jadi bubur yang belenek Terus ada jelly-jelinya Dan ini tidak ada sama sekali ada jelly-jelinya Kok wis barbar ini ya teman-teman ya Sepertinya dari bos bulu ini Pengen dan cepat merasakan dari Isi fancy face ini teman-teman Loh si Lexi sudah mulai ngantuk Rupanya kelamaan untuk review Tidak usah banyak cincong Tidak usah banyak lama-lama Langsung kita akan berikan kepada para bos bulunya Langsung dipurak Langsung disikat Untuk dari fancy face ini teman-teman Untuk mencegah dari keributan Makanya langsung tak berikan Dua ya Supaya tidak berebut Nanti Para bos bulunya teman-teman Untuk si Axel Sudah mendapatkan bagian Satu persatu dari keluarga Bos bulu saya teman-teman Kayaknya ini seperti sarden-sarden pada umumnya yang kita bisa makan ya teman-teman Berbeda dengan wet food Kalau wet food itu ada jelly-jelnya Terus sudah di blender dan teksturnya itu lembut banget ya teman-teman Seperti bubur bayi Nah ini bertekstur sedikit padat Terus ada murni pure Kayak real meat itu daging Tuna Terus di robocop halus Tetapi Memiliki tekstur yang padat Nah seperti itulah penampakan isi dalam dari fancy face ini teman-teman Dengan harga Rp12.000 Menurut saya ini medium ya teman-teman Jangan juga dipaksa untuk kalian Kalau kalian tidak punya budget segitu Kalian bisa menyisikan Untuk keperluan yang lain Dan memberikan Yang sesuai budget Dengan kantong kalian Karena juga Biasanya untuk Rutinitas Keluarga dari cat colony Atau bos bulu saya Juga tak berikan itu whiskas Bukan yang fancy face ini teman-teman Kayaknya dari bos bulu saya ini doyan ya Fancy face ini juga teman-teman Seperti tuna ya Persis tuna Gak ada tambahan yang lain ya Daging hanya daging tuna Yang di Mungkin di robocop halus ya Atau di chopper Terus dikasih oil Agar bertahan lama Terus dimasukkan ke kaleng Sangat worth it Kalau kalian menginginkan Ada real meat yang ada Di sebuah White food ini Sangat worth it Buat kalian teman-teman Hanya dengan harga Rp12.500 Kalian sudah mendapatkan Real meat yang sesungguhnya Teman-teman Kayaknya ya Ini daging tuna Beneran ya teman-teman Nah teman-teman Dalam sampul dari kalengnya Ada tulisannya White fish Ya mungkin Ini saya juga gak tahu Teman-teman Ini ikan tuna Atau ikan sarden Yang jelas ini adalah Daging Ikan Yang di Chopper halus ya Teman-teman Si leksa aja Sudah habis Si aksel juga Sudah habis Resi Tanpa bersisa Satu Tetes pun Nah ini sudah habis Semua Untuk maemnya Ya teman-teman Dari Dari Fancy Face Ini Menurut saya Sangat worth it Dan bisa kalian Coba di rumah Teman-teman Dan Kalian juga bisa Tambahkan di kolom Komentar Wet food apa Yang sering kalian Berikan kepada Boss bulunya Atau Wet food apa Yang mau saya Review Agar Untuk Kedepannya Bisa saya Review Wet food Yang kalian Inginkan Teman-teman Dan untuk Kalian semua Tolong terus Dukung channel ini Agar channel ini Terus bisa berkembang Untuk Kedepannya Dengan cara Sangat mudah Dan gratis Teman-teman Klik dulu Tombel subscribe Yang ada di bawah Ya Lihatkan juga Lonceng notifikasinya Supaya Kalian semua Tahu tentang Update-an terbaru Dalam channel ini Salam dari Kedepo Lonnie Selamat menikmati